Butuh 8 tahun, polisi akhirnya menangkap Peggy alias Perong, salah satu dari tiga buron pelaku pembunuhan Vina. Polisi sebut alami kendala menangkap Peggy alias Perong, lantaran kerap berpindah tempat dan berganti nama. Polda Jawa Barat mengatakan Peggy diduga otak dari aksi pembunuhan Vina dan Eki. Tentu kita terasal dari harus memenuhi alat kupi yang ada. Berdasarkan pasal 184 Tuhan, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan, sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan terhadap terpidana yang saat ini berada di Lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap satu DPO. Tak lama ditangkap, Pol Dejawa Barat bersama Polresta Cirebon langsung melakukan penggeledahan di kediaman Peggy alias Perong. Rumah yang berada di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini digeledah polisi, Rabu kemarin. Penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang, itu yang kita cari adalah bukti-bukti, bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani. Di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Ada berapa orang yang ditemui? Di dalam tadi ada tiga orang. Tentunya pihak keluarga kemudian juga ada beberapa lagi. Bisa dipastikan itu tidak salah tangkap. Insya Allah. Terkait penggeledahan, ketua RT tempat Peggy dan keluarganya tinggal, Aris Lesmana bilang, polisi menyita sejumlah dokumen dari rumah Peggy. Aris menambahkan, Peggy alias Perong merupakan sosok tertutup dan jarang bergaul dengan warga sekitar. Kifaya ada orang yang tinggal juga tidak pernah keluar. Tidak pernah keluar lah dengan golongan kita. Tidaknya? Tidaknya saya kan ikut penyidik jadi nampingnya otomatis melihat. Apa aja yang membuatnya? Ya paling bukti yang menguatkan sosok peba di Peggy aja. Rapot ya? Ada rapot. Terus? Terus. Untuk keluarga lah, model-model kayak gitu aja. Kasus ini terjadi pada 27 Agustus tahun 2016 silam. Tak lama berselang, polisi menetapkan 11 orang sebagai tersangka, namun tiga tersangka melarikan diri alias buron. Sejak Oktober 2016 hingga PI 2017, delapan tersangka diajukan ke pengadilan dan difonis penjara sumur hidup, dan satu tersangka difonis delapan tahun penjara. Kedelapan terpidana sempat mengajukan gerasi pada 2019 silam, namun ditolak. Kasus ini kembali menjadi perbincangan publik usai film berjenre horor dengan judul Vina sebelum tujuh hari, bayang. Dukungan untuk mengungkap secara tuntas kasus pembunuhan Vina terus bergulir, lantaran menyisakan sejumlah tanda tanya, dan menggugah kesadaran publik untuk pentingnya keadilan. Tim Leputan, Kompas TV. Saudara kasus pembunuhan Vina dan Eki delapan tahun silam menggugah kesadaran publik pentingnya keadilan. Pasalnya polisi kembali bergerak setelah kasus yang sempat mangkrak ini viral di media sosial, usai film bergenre horor yang diangkat dari kisah pembunuhan Vina dan Eki Tayang. Lantas kendal apa, hingga mengapa setelah viral baru kembali berjalan. Kita perbincangkan bersama pakar psikologi forensik Reza Indragiri dan juga kuasa hukum keluarga Vina Dewi Intan. Mas Reza, Mbak Intan, selamat malam. Ya, selamat malam. Saya ke Mas Reza dulu ya. Mas Reza, kenapa menurut Anda setelah 8 tahun mangkrak, viral, kemudian baru polisi kembali berjalan untuk mengusut kasus ini? Kenapa harus nunggu viral dulu? Ya, saya menaruh pandangan positif saja. Bahwa barangkali berkas yang harus ditangani oleh teman-teman di kepolisian sangat banyak. Jumlah personil terbatas. Kasus ini barangkali juga luar biasa kompleks. Dengan kata lain, ada tuntutan dari berkas-berkas lain, dari anggota masyarakat lain yang boleh jadi perlu diangkat prioritasnya. Barulah setelah kemudian viral menjadi perhatian publik, maka perhatian publik itu melipat gandakan kembali stamina teman-teman di kepolisian untuk melakukan pengungkapan secara lebih jauh. Bagi saya, lagi-lagi saya memilih mengambil risiko positif, saya akan mendukung langkah yang diambil oleh kepolisian. Ketika itu ditujukan untuk memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum atas suatu kasus atau perkara bisa mencapai titik tuntas menyeluruh objektif dan transparan. Objektif berarti sesuai dengan koridor peraturan atau hukum dan juga sesuai dengan kaedah keemuan. Mas Reza, kalau ditanyakan gini, jadi sebenarnya kasus ini sulit diungkap atau sebetulnya memang ada hambatan yang tidak terlihat oleh publik? Karena 8 tahun jadi DPO setelah viral kurang dari sebulan pergi itu kemudian tiba-tiba ketangkap. Bagaimana Mas Reza melihat ini? Sebelum kali kita bicara tentang pengungkapan kasus, memang kita berharap itu bisa berlangsung secara cepat dan ajak atau konsisten. Karena hitung-hitungannya atas kertas hanya ketika kerja penegakan hukum bisa berlangsung secara cepat dan konsisten, maka efek tangkal sekaligus efek gerak akan bisa transasi. Nah, manakala kemudian penanganan suatu kasus tidak cepat, yang tidak ini akan memunculkan rasa pertanyaan masyarakat terkait dengan, anggaplah hal-hal yang berbau konspirasi. Ada orang kuat, ada permainan uang, dan hal-hal yang berbau perskongkolan lainnya. Tapi bagi saya pribadi, boleh jadi angka sekian tahun yang dibutuhkan bagi pihak Koda Jabar untuk kemudian mengamankan satu, sebutlah BPO yang satu ini mengindikasikan ada kompleksitas luar biasa yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Apakah kompleksitas itu terkait dengan aspek legal, kemuktian dan sinisnya, ataukah aspek non-legal, itu yang barangkali secara internal juga perlu dijawab oleh pihak Mawes Polri. Oke, ini saya tanyakan ke Mbak Intan. Jadi, menurut Anda aspek yang legal atau yang non-legal yang membuat kasus ini mangkrak 8 tahun dan setelah di-blow up oleh Hotman Paris dan tim, termasuk tim Anda ini kemudian baru kembali berjalan? Ya, sebenarnya kami kembali lagi menyerahkan semuanya proses kepada kepolisian. Kami tidak bisa berspekulasi bahwa ini terjadi kesalahan, objektif atau tidak di dalam satu kasus. Sementara, ini kan masih proses berjalan. Jadi, kami juga mengharapkan transparansi dari pihak kepolisian agar seperti yang tadi Bapak Reza bilang, konspirasi-konspirasi yang muncul, yang diperdebatkan di dalam masyarakat itu hilang. Jadi, transparansi terhadap kepolisian ini, transparansi dari kepolisian ini sangat-sangat dibutuhkan sekarang. Sementara, kami pun dari pihak kuasa hukum dan pihak keluarga korban sangat minim sekali informasi mengenai DPO yang tertangkap. Mbak Vina, gini. Mbak Intan, maaf. Anda ini kan kuasa hukum Vina yang baru, ya? Betul ya, Mbak Intan, ya? Keluarga Almarhum Vina. Yes, keluarga Almarhum Vina yang baru. Katakanlah gini, apa yang membedakan setelah kasus ini Anda tangani sekarang dengan dulu ketika kasus ini baru berjalan? Apa yang fakta-fakta perbedaan apa yang Anda temukan? Ya, tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa kasus ini sudah menjadi konsumsi publik sehingga menjadi viral, sehingga itu juga mungkin yang mendorong pihak kepolisian cepat, gitu. Ya, semoga mudah-mudahan dengan satu DPO yang tertangkap ini akhirnya berkaitan dan menjadi satu benang merah sehingga dua DPO lain tidak sulit untuk ditangkap, seperti itu. Mbak Intan, ketika kasus ini awal-awal viral kan kemudian banyak spekulasi yang muncul di tengah masyarakat termasuk tekanan-tekanan terhadap keluarga Almarhum Vina. Adakah informasi soal ini yang disampaikan ke Anda? Banyak sekali spekulasi yang muncul bahwa yang tersangka DPO yang satu tertangkap ini bukanlah DPO yang dimaksud. Nah, itulah kembali lagi bahwa sekarang kan prosesnya ada di kepolisian hanya pihak kepolisian itu yang bisa menjawab itu semua kami pihak kuasa hukum, keluarga semua tidak bisa menjawab kecuali institus kepolisian yang memang sekarang sedang berproses dalam kasus ini seperti itu. Oke, tapi betul nggak ada tekanan ke keluarga Almarhum Vina mulai dari proses pembuatan film sampai kasus ini viral? Kalau tekanan tidak ada tekanan. Mungkin hanya spekulasi-spekulasi yang muncul terus juga dugaan, praduga yang tidak baik terhadap keluarga itu saja sih dari masyarakat yang kita dapatkan. Oke, saya kembali ke Mas Reza. Soal dugaan rekayasa kasus dan juga banyak kejanggalan dalam kasus ini bagaimana kemudian masyarakat bisa memilih mana informasi yang akurat mana yang kemudian bumbu-bumbu dari informasi itu seperti yang tadi saya tanyakan ke Mbak Intan, Mas Reza. Ekspektasi saya ke citizen dan netizen sebetulnya sama dengan ekspektasi saya ke teman-teman di kepolisian bahwa tidak sepatutnya kita memperdebatkan terlalu panjang tentang pengakuan, membongkar pengakuan, membongkar keterangan menurut saya di nomor sekiankan saja karena ujung-ujungnya kita berhadapan dengan pertanyaan yang tidak akan pernah selesai layak dipercaya atau tidak layak dipercaya. Sebagai gantinya, mari kita berfokus saja pada proses pembuktian karena kita tentu bersepakat proses penegakan hukum memang hanya boleh bekerja di atas mekanisme pembuktian. Dalam perbincangan di Kompas TV beberapa waktu lalu pernah saya katakan adanya tiga loopholes atau tiga pertanyaan terkait dengan kualitas penegakan hukum yang berporoskan pada isu tentang seberapa jauh penerapan uji saintifik pada kasus ini. Yang ingin saya rekomendasikan adalah mudah-mudahan adanya tanda tanya terkait dengan sejumlah loopholes ditambah lagi dengan desakan sedemikian hebat dari citizen dan netizen ini membuat teman-teman di kepolisian tetap istiqomang untuk menjalankan proses penegakan hukum secara profesional. Jangan sampai kemudian situasi yang penuh tekanan ini membuat teman-teman kehabisan stamina kehabisan kesabaran sampai kemudian melakukan pemeriksaan yang terkesan abusif menyiksa, melakukan kekejaman terhadap orang yang sedang diintrogasi. Masih teringat oleh kita foto sejumlah terpidana saat itu barangkali mereka masih berstatus sebagai tersangka dalam kondisi babak belur yang oleh para penasihat hukum mereka disebut sebagai akibat keulah oknum penegakan hukum selama para tersangka itu menjalani pemeriksaan. Oleh karena itu mudah-mudahan perlakuan serupa perlakuan yang terkesan abusif atau menyiksa itu tidak terjadi pada DPO dan tetap saya mendukung adanya proses penegakan hukum yang tuntas, menyeluruh objektif, dan transparan. Nah itu yang kemudian ingin saya tanyakan kembali ketika kasus ini kembali menyeruak teriakan-teriakan yang dulu sempat hilang itu muncul lagi soal tadi dugaan penyiksaan terhadap para tersangka yang sekarang sudah jadi terpidana begitu dugaan pemaksaan untuk mengaku sampai kemudian ada bahkan kemarin salah satu kuasa hukum Ibu Widia Ningsi yang bahkan menyatakan kliennya tidak mengaku tidak mau tanda tangan tapi kemudian prosesnya tetap berjalan dan sekarang jadi terpidana begitu bagaimana Anda melihat kasus ini sekarang yang kemudian mulai muncul satu persatu? Saya pikir ada dua kerja yang harus dilakukan secara simultan oleh pihak polisnya pertama sudah barang tentu untuk sekali lagi mengungkap kasus ini yang berkutat pada dua pertanyaan benarkah terjadi perkosaan dan benarkah terjadi pembunuhan ini sudah sepatutnya hanya ditangani oleh satuan kerja reskrimung bukan oleh satuan kerja yang lain hanya boleh oleh satuan reskrimung itu agenda kerja yang penting sementara secara simultan secara internal pihak kepolisian perut menurut saya harus melakukan kajian kenapa kasus tentang perkosaan dan pembunuhan sebutlah demikian menjadi sedemikian pelik untuk dipecahkan termasuk lambannya waktunya dibutuhkan untuk menangkap atau mengamankan seorang DPO ini juga menurut saya memunculkan pertanyaan tentang apakah ini berurat akar pada masalah kompetensi personil atau justru bersendikan pada problem integritas personil pertanyaan-pertanyaan ini salah entah bukan memang divisi internal mobile scolari yang harus turun tangan lambatnya penetapan dan penangkapan terhadap DPO ada tiga DPO sebelumnya satu sudah tertangkap Anda yakin nggak kasus ini akan clear semua DPO itu akan tertangkap dalam waktu dekat? tertangkap atau tidak tertangkap bermanfaat atau tidak bermanfaat sejujurnya saya masih mempertanyakan itu semua karena saya hingga saat ini belum bisa memiliki gambaran sederhana tentang peran dari masing-masing DPO itu terhadap situasi yang saya sebut tadi apakah benar terjadi pembunuhan dan apakah benar terjadi perkosaan ambil contoh ketika tiga orang atau empat orang itu berhasil diamankan nantinya pertanyaannya apakah mereka melakukan perkosaan apakah mereka melakukan pembunuhan seperti yang menjadi topik perbincangan kita selama pekan-pekan terakhir ini alhasil bagi saya pribadi kendati mengejar tiga atau empat orang DPO anggaplah tidak bisa disampingkan tetapi justru menelusuri sejak titik kulu penegakan hukum kasus ini dengan kata lain melakukan eksaminasi justru bagi saya lebih urgent lebih mendesak untuk dilakukan miscarriage of justice tanda tanya tentang hal itu harus dijawab sesegera mungkin dan ini yang semestinya menerusnya diprioritaskan mencari tiga atau empat orang DPO barangkali prioritas kedua oke saya ke Mbak Intan terakhir Mbak Intan harapan keluarga apa setelah kasus ini viral dan satu DPO terakhir itu Peggy ditangkap sorry tentu harapan keluarga proses yang lainnya segera tercapai dalam arti kedua DPO lainnya segera didapatkan dari hasil penangkapan satu DPO ini seperti itu Mbak dan harapan keluarga segera selesai kasus ini dan kalau memang harus dibuka kembali di muka persidangan segera mendapatkan titik terang dari ke sebelas tersangka tersebut seperti itu baik terima kasih Mbak Intan terima kasih Mas Reza sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam sehat-sehat selalu selamat menikmati